Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'd Baiklah pada hari ini insyaallah kita akan masuk pada materi Sumber dan Dalil Hukum Islam Kita masuk pada pengertian sumber dan dalil Dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan sumber adalah masdar Yaitu asal dari segala sesuatu dan tempat merujuk segala sesuatu Dalam usul fiqh kata masadir al-ahkam asyariah Berarti rujukan utama dalam menetapkan hukum Islam Yaitu Al-Quran dan Sunnah Sedangkan dalil secara etimologi adalah Petunjuk kepada sesuatu baik yang bersifat material maupun non-material atau maknawi Adapun secara terminologi dalil mengandung pengertian Suatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syarak yang bersifat praktis Baik yang statusnya kota'i atau pasti maupun zoni atau relatif Abdul Wahab Kholaf mengatakan bahwa Pengertian dalil hukmi atau adilah al-ahkam Identik dengan usul al-ahkam Dasar-dasar hukum Dan masawadir al-ahkam Karena Para ulama usul fiqh Adakalanya menggunakan istilah Adilah tul-ahkam Untuk menunjuk masawadir al-ahkam Dan sebaliknya Akan tetapi Dari segi pengertian bahasa Kedua pengertian itu Sebenarnya Terdapat perbedaan Masdar dalam pengertian bahasa adalah rujukan utama Tempat dikembalikannya Segala sesuatu Dalam pengertian bahasa Indonesia Sumber bisa diartikan sebagai asal sesuatu Seperti Sumber air adalah Tempat memancarnya air yang kering Sering disebut dengan mata air Dalam pengertian ini Maka Masawadir al-ahkam Dalam Islam Hanya Al-Quran dan Sunnah Pengertian ini Didukung oleh pengertian Allah Sebagai asyari' Penintu Atau pencipta hukum Islam Para ulama Usufik Sebenarnya Menyatakan bahwa Hukum Islam itu Seluruhnya Berasal dari Allah Rasul Hanya berfungsi Sebagai penegas Dan penjelas Atau Al-Mu'akid Wal-Mubayyin Hukum-hukum yang disempelkan Allah Melalui wahyunya Sekalipun terkadang Rasulullah Menetapkan hukum tertentu melalui sunnahnya Ketika wahyu Tidak turun dari Allah Akan tetapi Ketetapan Rasulullah Juga tidak terlepas dari Bimbingan wahyu Oleh sebab itu Para ulama usufik Kontemporer Lebih cenderung Memilih bahwa Yang menjadi sumber utama Hukum Islam Adalah Al-Quran dan Sunnah Karena Al-Quran dan Sunnah Disepikati seluruh Ulama usufik Klasik dan kontemporer Sebagai sumber Primer hukum Islam Dalam kaitannya Dengan pengertian dalil Yang dikemukakan diatas Al-Quran dan Sunnah Juga disebut sebagai Dalil hukum Artinya Ayat-ayat Al-Quran Dan hadis Nabi Disamping sebagai sumber hukum Islam Sekaligus sebagai dalil Karena itu Dari sisi ini Apa yang dikemukakan Abdul Wahab Kolaf Bahwa Adilatul Ahkam Identik dengan Masaudirul Ahkam Adalah benar Tetapi Dalil lain seperti Ijimah Kiyas Istihsan Masalah Mursalah Dan sebagainya Tidak dapat dikatakan Sebagai sumber hukum Islam Karena Dalil-dalil ini Hanya bersifat Al-Kashfu Wal-Izhar Lil-Hukmi Menyingkap Dan memunculkan Hukum Yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Suatu dalil Yang membutuhkan Dalil lain Untuk dijadikan Hujah Tidaklah dapat Dikatakan sumber Karena Yang dinamakan sumber Adalah Bersifat Berdiri sendiri Di samping itu Keberadaan Suatu dalil Sodeh dalam menetapkan Hukum Akan tetapi Dalil-dalil hukum Dalil-dalil hukum yang diperselesihkan Adilatulahkam Al-Mutafak Al-Aliha Menurut mereka Terdiri Atas Al-Quran Sunnah Ijumah Dan Kiyas Sedangkan Adilatulahkam Al-Mukhtalafiha Terdiri dari Istihsan Istishab Masalah Mursalah Al-Uruf Saduzariah Mazhab Sahabi Dan Syar'uman Qoblana Penetapan Adilatul Mutafak Al-Aliha Menurut Abdul Wahab Kolaf Didasarkan Kepada Firman Allah Surah Nisa Ayat 59 Iaitu Ya ayyuhal lazina amanu Atiullah Watiur Rasul Wa'ulil amri Minkum Fa'intanazaktum Fi syai'in Farudduhu Ilallahu Rasul Inkuntum Tu'minuna Billahi Walyaumil Akhir Zalika Khairu Wahsanu Ta'wila Abdul Wahab Kolaf Selanjutnya Mengatakan Bahwa Perintah Menati Menati Rasulullah Dan Rasulullah Adalah Mengikuti Al-Quran Dan Sunnah Sedangkan Perintah Menati Ulil amri Di antara Umat Islam Mengandung Pengertian Mengikuti Hukum Yang telah Disepakati Para mujtahid Karena Mereka Adalah Ulil amri Dalam bidang Hukum syarat Lebih lanjut Perintah Mengembalikan Segala Persoalan Yang Diperselisihkan Kepada Allah Dan Rasul Nya Adalah Perintah Untuk Mengikuti Kiyas Ketika Hukum Dari Kasus Yang Diperselisihkan Itu Tidak Dijumpai Dalam Nas Dan Ijma' Sedangkan Ulama Usufik Lainnya Menambahkan Alasan Yaitu Hadis Rasulullah Ketika Menugaskan Muaz Bin Jabal Qiyaman Menjadi Kodi Ketika Itu Rasulullah Menanyakan Bagaimana Cara Muaz Dalam Menetapkan Hukum Suatu Masalah Muaz Muaz Mengatakan Saya Putuskan Berdasarkan Kitab Allah Yaitu Al-Quran Rasul Bersabda Jika Kamu Tak Menjumpai Dalam Kitab Allah Maka Muaz Mengatakan Saya Putuskan Dengan Sunnah Rasulullah Maka Beliau Berdasarkan Lagi Jika Engkau Tidak Mendapati Dalam Sunnah Rasulullah Kalau Muaz Mengatakan Ajit Tahid Ra'i Kalau Begitu Saya Akan Berijitihat Dengan Pemikiran Saya Rahu Abu Dawud Wa Tirmizi Wabun Abdul Bar Akan Tetapi Ulama Zuhriyah Mendolak Pendapat Yang Menempatkan Ijimak Dan Kiyas Sebagai Dalil Yang Disepakati Para Ulama Menurut Mereka Ijimak Tidak Disepakati Seluruh Ulama Usufik Ya Tak Dapat Dijadikan Sebagai Hujah Karena Terhadap Pengerti Ijimak Para Ulama Usufik Tidak Sepakat Kemudian Syafi'i Hanya Menerima Ijimak Apabila Hukum Ijimak Itu Merupakan Konsensus Para Sahabat Rasulullah S.A.W Kemudian Kiyas Juga Ditolak Oleh Ulama Usufik Lain Seperti Syiah Imamiyah Dan Syiah Zaidiyah Termasuk Al-Auza'i Dari Kalangan Sunni Oleh Sebab Itu Menurut Ulama Zuhriyah Tidak Benar Ada Kesepakatan Para Ulama Usufik Menjadikan Ijimak Dan Kiyas Sebagai Sumber Hukum Islam Yang Disepakati Alih Hasab Allah Mengimukakan Bahwa Adillah Tulah Kam Ada Yang Bersifat Nakli Dan Ada Yang Bersifat Akli Yang Bersifat Nakli Adalah Al-Quran Sunnah Sedangkan Yang Bersifat Akli Adalah Ejtihad Baik Ejtihad Itu Bersifat Fardi Ya Pribadi Maupun Ejtihad Yang Bersifat Jama'i Atau Kolektif Oleh Sebab Itu Adillah Tulahkam Menurutnya Terbagi Tiga Yaitu Al-Quran Sunnah Dan Ejtihad Hal Ini Sejalan Dengan Hadis Dari Mu'as Ibn Jabal Dalam Pembagian Ali Hasab Allah Ini Ijma' Kiyas Istisan Istishab Maslam Mursalah Huruf Mazhab Sahabi Syarum Ijma' 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 Dan Kiyas Dapat Dijidikan Dalil Syara' Sekalipun Keberadaannya Sebagai Dalil Tak Bisa Berdiri Sendiri Sebagaimana Al-Quran Dan Sunnah Oleh sebab itu, untuk menghilangkan kerancuan pengertian Masaudirul Ahkam Syariah dan Adilatul Ahkam Syariah Sebagaimana diberikan tadi Pembagian yang dipilih adalah Pertama, sumber dan dalil hukum Islam yang disepakati Yang kedua, dalil dan metode penggalian hukum Islam Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh